Intro Apa yang bisa dilakukan Lionel Messi untuk Paris Saint-Germain saat menyambangi Schulaufgut alias perahu karet julukan untuk kandang Bayern München? Paris Saint-Germain harus menghadapi partai kandang berat. Mereka ditunggu Bayern München di Allianz Arena untuk berduel dalam leg kedua babake 16 besar Liga Champions 2022-2023. Sang raksasa Paris dituntut meraih kemenangan usai kalah 0-1 pada pertandingan pertama. PSG tentu mengharapkan sentuhan magis Lionel Messi untuk membalikan situasi. Kami akan pergi ke München, di mana itu akan menjadi pertandingan sangat sulit seperti yang pertama, kata sang superstar timnas Argentina. Semuanya akan ditentukan oleh detail kecil, terutama karena sangat sulit untuk menang di stadion itu. Akan tetapi, saya pikir jika kami melakukan hal yang benar, kami pasti mampu membalikan keadaan. Tutur Messi Perkataan Messi benar. Meraih kemenangan di rumah München bukanlah perkara mudah. Namun, momen unik terjadi di Jerman, di mana Messi langsung disambut meriah oleh rakyat Jerman. Saking terkenalnya Messi, membuat semua orang menunggu di bandara hanya untuk menyambut Lionel Messi. Messi memang sangat terkenal di Jerman, banyak anak kecil yang mengidolakan sahamiga bintang. Messi bahkan sempat kaget karena ribuan orang sudah menunggunya di Jerman, dan ini tentu momen yang sangat langka untuk Messi. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan sambutan rakyat Jerman ke Messi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!